Dan subhanallah pak yang anehnya banyak orang para pejabat dulu obral janji lah pak Saya nanti kalau jadi pejabat aku berjanji akan begini 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 setelah jadi pejabat Boro-boro tidak ditepati sama sekali wallah ini sifat munafik termasuk salah satu apa perangai kemunafikan Antum berjanji sama anak ya nak pak janji mau beliin boneka terus Antum enggak beliin Berarti Antum ya sudah masuk sudah jatuh kepada perangai kemunafikan berjanji tapi tidak apa menepati Hati-hati akhi boleh kita tidak menepati janji apabila ada udhur syari'i Apabila ada apa udhur syari'i Atau misalnya Antum melihat ada yang lebih baik dari apa yang Antum janjikan Misalnya Antum berjanji akan begini begini Kemudian setelah itu Antum berpikir kenapa enggak begini aja yang lebih baik Maka pada waktu itu boleh kata para ulama tapi syaratnya satu Bayar dulu kafarat sumpah Baru kemudian datang yang lebih baik tersebut Terima kasih